Mbak, Mbak Nayunda, tolong tuh Mbak Rulida, teman-teman udah nunggu dari pagi, Mbak. Mbak, teman-teman dari pagi, Mbak, tolong, Mbak. Sosok pedangdut Nayunda Nabila ikut diperiksa KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia diketahui pernah dibayar puluhan juta oleh SJL terkait casanya menyanyi. Lata siapakah sosok Nayunda Nabila? Nayunda merupakan penyanyi asal Makassar, Sulawesi Selatan. Bernama lengkap Nayunda Nabila Nazrinah. Ia lahir pada 8 Juni 1991. Wanita 33 tahun tersebut aktif berkecimpung di dunia tarik suara sejak 2012 saat mengikuti ajang pencarian bakat. Nayunda pun sempat melepas single Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Sayangnya single pertama Nayunda yaitu Lelah Mengalah. Tersandung kasus kontroversi dengan duo penyanyi Malaysia, Demirza. Mereka mengklaim Demirza lebih dulu mereka melagu Lelah Mengalah yang dirilis oleh Nayunda. Awal mula ia terseret kasus SJL lantaran mantan Menteri Pertanian tersebut mengundangnya untuk hiburan dalam sebuah acara. SJL ternyata menggunakan anggaran kementan untuk membayar biduan dangdut. Tak tanggung-tanggung, dana entertainment dari uang kementan untuk bayar biduan dangdut oleh SJL mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta. Hal itu disampaikan oleh mantan koordinator substansi rumah tangga kementan, Arief Sopian, setelah ditanya oleh Jaksa. Arief pun membenarkan adanya pembayaran sebanyak satu kali dari kementan untuk Nayunda yang ditransfer ke rekening seseorang bernama Reski.